Intro Kalau tujuan dari Abang untuk melapor ke Raffi sendiri sebenarnya apa sih? Jadi ini bukan melapor, ini mengugat. Kalau melapor itu kan pidana. Tujuannya adalah supaya public figure seperti Raffi, apalagi Raffi yang sudah menerima tugas dari negara untuk mensosialisasikan vaksinasi, itu memberikan contoh yang baik. Banyak sekarang akibat, saya nggak bilang akibat langsung, tapi kan bisa kita lihat di media sekarang semua public figure, artis dan acara-acara sudah pakai masker kan? Sebelumnya nggak ada itu. Dan kami harapkan semua public figure, artis dan sebagainya memberikan contoh baik. Apalagi seperti Raffi yang mempunyai pengikut follower yang puluhan juta. Raffi kemarin dia tidak memberikan contoh yang baik ya? Ya di gugatan saya kan sudah bilang dia melanggar kepatutan dan tidak memberikan contoh baik. Jadi ketika dia jadi duta, masih ada semacam jumawa, euforia pribadi, sehingga dia tidak menjaga nilai-nilai itu ya? Ya di dalam gugatan sudah saya cantumkan apa saja pelanggarannya. Apa saja misalnya? Dari segi moril? Ya mungkin bisa dilihat di gugatannya seperti apa ya, dan di media kan sudah ada gugatannya seperti apa sudah didiabarkan. Jadi intinya bahwa gugatan ini untuk mengingatkan Raffi dan juga public figure lain, terutama yang memang diberikan tugas oleh negara, agar dia dalam melakukan tindakannya, menjalankannya itu, dan tidak boleh melanggar kepatutan. Dan dia harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Mediasi di luar sendiri berarti mau ikuti jadwal dari pihak AS sendiri ya? Enggak, mediasi kan bisa antar kuasa hukum. Jadi saya pun tidak akan hadir, antar kuasa hukum bisa bicara. Berarti dua minggu lagi ya Bang? Dua minggu lagi kami harus melaporkan ke mediator, Hakim Ramon ya namanya, Ramon Wahyudi, supaya nanti apapun hasilnya itu kami laporkan. Dan kalau memang masih dibutuhkan waktu, kami harus melapor lagi ke mediator. Siap.